Ya tadi sedikit intermezzo tapi kami turut berduka cita atas ini yang terjadi ya jangan sampai terjadi lagi di kasus 2019 petugas KPPS kelelahan hal ini mungkin 984 kalau tidak salah di pemilu yang lalu ya tapi poinnya adalah sebetulnya ada dua pendekatan untuk itu jadi samping kita ikut berduka cita ada dua pendekatan sudah dibatasi usia ya 17 sampai 55 untuk KPPS itu ditambah dengan ada seleksi jangan ada penyakit bawaan tertentu gitu yang menyertai sehingga bisa diduga nanti akan muncul hal-hal yang mengganggu kesehatan yang kedua itu sebetulnya makamah konstitusi jadi kalau ingat makamah konstitusi jangan cuma ingat MKMK ya makamah konstitusi sudah mengabulkan permohonan dari civil society nanti kita masuk ke civil society yang menyatakan bahwa sebetulnya pemilu itu dipisah juga gak apa-apa asal tiga itu dilaksanakan serentak yaitu presiden, DPR, dan DPD jadi sebetulnya kalau saja DPR kita bersama pemerintah, pembentuk undang-undang mau memisahkan pemilunya bisa dipisah yang serentak itu menurut original intent dari undang-undang dasar kita pemilu presiden, DPR pusat, dan DPD yang komeng ini DPD ya jangan lupa sekarang ini DPD ingatnya komeng nah pada bagian lain pemilu-pemilu yang ada kaitannya dengan DPRD 1 dan 2 itu sebetulnya pada waktu kami mengajukan permohonan kemakamah konstitusi harusnya digabung dengan pilkada jadi nanti ada pilkada yang jaraknya 2,5 tahun dari pemilu nasional serentak namanya pemilu daerah serentak yang ada pemilihan kepala daerah lalu ada DPRD 1 dan DPRD 2 tapi sekarang kan dibikin tetap serentak 5 ini ya itu dengan segala resikonya tapi jadinya pemborosan gak kalau sampai dibagi 2 seperti itu? enggak, enggak, kalau dulu sudah diatur sedemikian rupa kan seperti ada pembajetan tertentu pada bagian-bagian yang bisa berlangsung terus kan saya enggak tahu mestinya dengan budget 70 triliun lebih sekarang mungkin harus ditanya kepada ahli-ahli pengadaan atau ahli-ahli tentang KPU ya kotaknya mungkin bisa lebih baik dan bisa terpakai sampai panjang termasuk untuk pilkada juga lalu printer itu masih, kemarin di tempat saya pinjem printernya katanya dan bagaimana penggunaan printer, kalaupun printer dibeli itu 820 ribu TPS kali satu printer misalnya atau sewa atau beli kan budgetnya juga ada untuk mempercepat misalnya untuk memastikan semuanya terlaksana dengan lebih baik tapi secara umum kan penyelenggaraan sampai pada hari ini kita lihat berlangsung cukup baik ya dengan catatan itu tadi bahwa pada bagian pelaksananya apresiasi ya buat penyelenggara mungkin polisi dan pihak-pihak lainnya tetapi pada sisi lain jangan lupa saya masih yakin teman-teman civil society para guru besar dan para akademisi juga sedang merekonsiliasi dalam konteks membuat konsolidasi tentang kalau ada hal-hal yang terkait dengan etika lalu pada bagian lain soal bansos tadi ya seberapa besar, kemarin saya sampai meletakkan pada poin yang ketiga di samping idola, populisme, pendidikan dan soal bansos tadi Oke, Bang Ege ini sambil kita lihat di layar kaca ini situasi terbaru mengenai agenda dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tadi memang sudah nyekar ya ziarah begitu tapi nampaknya sendiri ya tidak didampingi oleh cawapresnya Gibran, Raka Bumi Ngeraka ini nyekar kemakam sang ayah sang ayah, ayah anda jadi ini kan pasti hal-hal yang penting dan menarik ya untuk memperlihatkan juga bahwa Pak Prabowo memang seperti kita semua manusia biasa yang pada bagian tertentu ada persoalan-persoalan keluhuran budi untuk menunaikan hal-hal yang seperti ini jangan-jangan sudah pernah diniatkan juga kalau nanti hasilnya demikian begitu ada kesempatan waktu akan menuju ke sana kenapa tidak bersama pasangannya kan mungkin Pak Wali masih kembali bekerja ya kembali bekerja kembali bekerja walaupun saat ini kemarin sudah bersama-sama dengan baju kotak-kotak biru ya di Istora nah yang mau saya katakan kan yang menjadi menarik kenapa ini menarik karena pada saat ini sebetulnya kita punya dua presiden presiden pertama itu presiden petahana Bapak Joko Widodo sampai 20 Oktober 2024 dan presiden terpilih bahkan wakil presiden terpilih versi quick count yaitu Bapak Prabowo yang sedang nyekar dan kemudian Bapak Gibran itu sudah cawapres versi quick count versi quick count di samping Pak Maruf Amin yang masih ada di istananya sebagai wakil presiden petahana tapi nanti kita tunggu hasil real count ya iya itu sangat penting jadi yang penting dari quick count ini tiga poin dengan cepat satu dia tidak boleh menjadi semacam pemutus semangat bagi mereka yang sedang mengumpulkan hasil real count khususnya C1 dari pasangan manapun itu dikumpulkan semua sedapat mungkin karena itu tadi saya keluar dengan usulan sebetulnya para capres ini harusnya punya quick count internal jadi quick count hanya bisa apple to apple dibandingkan dengan quick count juga kalau dengan real count kan pelan yang satu nah yang ketiga kopi bu mana real count oh iya makanya ini kita lihat juga Pak Bersa saat ini Prabowo Subianto kembali nyekar ke bakam almarhum ibunya kita lihat dikelilingi oleh masyarakat berfoto bersama ini mungkin dengan tadi bisa kita sambungkan ya betul sekarang beliau sudah menjadi idola yang kurang lebih sama dengan Pak Jokowi Anda tahu ya Pak Jokowi itu lebih banyak dilihat sebagai presiden yang di hati sebagian besar pemilih atau rakyat itu can do no wrong gitu jadi artinya gak bisa dianggap pelakuan kesalahan selama ini gitu dengan tingkat kepuasan yang tinggi juga terutama karena sudah menjadi idola ya yang sebetulnya dalam demokrasi diharapkan tidak menuju ke kultus tapi kita lihat Pak Bersa sekarang sudah menjadi salah satu dari dengan pendekatan tadi apakah itu pendekatan yang dipilih atau memang lahir sendiri dari masyarakat kita dengan postur sosial, ekonomi, politik dan pendidikan seperti ini ya tapi sudah menjadi salah satu presiden idola ini naik gojek atau naik naik motor ini helm polisi ya kalau kita lihat tapi walaupun beliau naik motor yang motor-motor lain juga menjaga dengan hati-hati secara masih Menteri Pertahanan Republik Indonesia tapi hati-hati demikian itu kalau makanya susah membedakan ya kita kebetulan hidup di negara yang ada tradisi quick countnya sampai saya menggoda tadi pagi kalau gak ada quick count televisi mau isi apa coba orang udah memilih terus di atas jam 3 gak ada quick countnya tapi orang yang hidup di apa di negara dengan tradisi quick count seperti ini tadi disebutkan beberapa negara Amerika Latin ya sebelumnya Filipin misalnya berbeda dengan kalau Anda sedang berada di Amerika lagi belajar pada saat pemilu Amerika Serikat kan walaupun ada exit poll exit poll lalu ada real count langsung jadi kalau Anda mengharapkan seseorang menyampaikan pidato dalam tanda petik ya mengakui bahwa dia kalah gitu ya atau pidato ucapan selamat itu setelah real count bukan setelah exit poll karena kita ini kewajiban dalam tanda petik standar etis mungkin ataupun moral itu mengucapkannya nanti setelah ada hasil real count KPU kan pada 20 Maret kemarin ada selebrasi di istora sendaian ini gimana melihat itu Bang Ege iya kalau Anda lagi dinyatakan menang oleh click count itu kan ada perasaan bergembira dari dalam hati Anda yang gak gak bisa juga Anda tahan sembunyikan gitu ya gembira dan gak apa-apa dong menguatkan relawan juga untuk jaga loh hasil kita yang sudah menang dari click count ini oh iya itu penting itu penting saya katakan bahwa sejak dari akhir debat ketiga menurut saya nah tadi kalau Anda berbicara pendekatannya idola atau fans base itu kan komeng membangunnya dengan lucu-lucu aja kan tadi kita masih dengar lucu-lucunya tapi kalau Pak Prabowo itu menyadari betul apalagi setelah penampilan Pak Gibran yang agak sedikit menyakiti hati orang yang lebih tua itu dengan gimmick pada waktu itu maka Pak Prabowo dengan tepat memilih bahwa pada debat ketiga itu saya menyatakan di akib pagi itu sebelumnya saya katakan ujiannya adalah apakah gemoe itu menjadi gemoesional atau tidak ternyata tidak dan dengan itu dia mengembalikan pada track tadi bahwa seorang idola itu jangan menyakiti hati orang lain tetapi sebaliknya ketika dia dalam tanda petik itu diserang dalam debat itu bisa baik secara organik maupun tentunya bisa juga melalui upaya-upaya tertentu membuat dia sebagai orang yang mendapat simpati sangat besar ya jadi dan Anda lihat pada ujung pidato pada debat yang ketiga itu Pak Prabowo kembali sebagai seorang yang gemoy mengemaskan kemudian berjiwa merangkul semuanya dia yang minta maaf kan mungkin bisa dikorelasikan juga dengan politikasihan nanti ya kita jelaskan lebih jauh ya kita harus jeda dulu tapi kita tahan kami jeda kembali sesaat lagi untuk Anda dengan informasi lainnya selamat menikmati